Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kanesha dicobain yuk. Nah, kalau minggu kemarin Kanesha udah cobain oleh-oleh khas Surabaya, hari ini Kanesha mau cobain oleh-oleh khas dari Sukabumi. Ada yang tau gak apa? Bener banget, Kanesha hari ini mau cobain mochi. Kira-kira ada rasa apa aja ya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini dia mochinya teman-teman. Kalau teman-teman taunya mochi isinya kacang tanah aja, kalau mochi dari Sukabumi ini punya rasa yang macem-macem dan kekinian. Kayak yang di sini ada rasa Kit Kat, ada rasa Ophamaltin, sama ada juga rasa Milo. Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Kita cobain sekarang yuk. Sekarang Kanesha mau cobain yang rasa Kit Kat dulu. Jadi teman-teman, kalau yang rasa Kit Kat ini, rasa manisnya tuh dari coklat Kit Kat-nya aja. Kalau teman-teman bayangin coklat Kit Kat-nya utuh di dalam, enggak teman-teman. Jadi, di dalam sini tuh Kit Kat-nya udah dihancurin dulu, baru dimasukin ke dalam mochinya. Terus, mochinya tuh lembut dan gak terlalu manis. Jadi pas banget sama rasa Kit Kat yang udah manis. Sekarang Kanesha mau cobain yang Ophamaltin. Oh, dari pas dipegang gini teman-teman, yang Ophamaltin ini mochinya terasa lebih lembut sih dibanding yang Kit Kat. Coba sekarang ya. Hmm. 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 Untuk yang Ophamaltin ini, emang mochinya jauh lebih lembut dari yang pada yang Kit Kat. Terus karena mungkin Ophamaltin tuh selai, teman-teman. Jadi tuh coklatnya lebih cair. Dan tetep ada rice krispinya. Jadi pas kita makan, terasa ada kres-kresnya gitu. Untuk manisnya, menurut Kanesha tetep pas. Sekarang, yang terakhir. hijau. Rasa getting apa-apa, yang terakhir. Yang Mok工. Al teman-teman ber Orangkap yang sendiri dapat minum, yang boleh disini dia kek-k sendgal ini gitu. Dan mokong, Nah, buat yang Milo ini Tekstur mochi-nya tuh sama-sama yang Ovomaltine Jadi jauh lebih lembut Terus, Milo-nya itu Bukan berbentuk bubuk, teman-teman Atau membentuk yup, tapi dia Kayak udah agak cair gitu Jadi, pas di dalam lo tuh Meneleh gitu Dibandingin yang Kit Kat Ovomaltine sama yang Milo ini Yang Milo Rasanya agak lebih Manis Gila sih Nah, teman-teman tau gak Makanan kenyal-kenyal ini Berasal dari Jepang Tapi Juga terkenal Terkenal di Tiongkok sama Taiwan Bedanya, kalau di Jepang Ini tuh cuma biasanya dimakan pas ada peranian tahun baru aja Tapi kalau di Tiongkok sama Taiwan Ini tuh cemilan Jadi bisa dimakan kapan aja Nah, teman-teman Jadi mochi ini kan terbuat dari beras ketan Beras ketan ini tumbuk sampai halus banget Nanti kalau udah berubah halus Rasanya diisi dalemnya Terus baru dibentuk bulat-bulat kayak gini Nah, dulu tuh mochi biasanya dalemnya itu isinya kacang tanah teman-teman Atau bahkan gak ada isinya sama sekali Tapi seiring waktu nih, sekarang tuh isinya mochi tuh udah macem-macem banget Kayak ada yang isinya coklat, ada yang isinya stroberi bahkan Nah, kayak ini juga sebuah inovasi teman-teman Jadi dalemnya ada Kit Kat, ada Okomaltin, sama ada Milo Nah, sekarang Kanesha udah selesai nyobainnya Kanesha mau kasih nilai Dari yang urutan terakhir dulu Kanesha kasih nilai 7 Itu jatuh kepada mochi rasa Milo Kenapa Kanesha kasih nilai 7? Karena menurut Kanesha bakal lebih enak Kalau Milonya itu berbentuk bubuk di dalam teman-teman Gak cair kayak gini Karena kalau udah cair kayak gini Biasanya rasanya lengket-lengket gitu di tenggorokan Jadi Kanesha kurang suka makannya Nah, yang peringkat kedua Jatuh pada Kit Kat Kanesha kasih nilai 7,5 Kenapa? Karena seharusnya tekstur Kit Kat yang kayak wafer itu berasa Karena udah dihancurin Jadi kayak makan coklat biasa aja teman-teman Gitu Tapi untuk rasa manisnya Kanesha tetap suka pas Dan juaranya jatuh pada Taraaa! Okomaltin! Kanesha kasih nilai 8 Yeay! Karena semuanya dapet nih di Okomaltin Rasa manisnya pas Terus cairnya juga pas Dan ada crispy-crispenya juga Has Okomaltin banget Jadi Kanesha paling suka yang Okomaltin ini Nah, kalau teman-teman punya makanan yang pengen Kanesha cobain Bisa tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di episode Cobain You berikutnya Dadah! Dadah! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax